Al-Fatihah 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 wuduk supaya ia memperoleh pahala yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kewajiban atau perintah wuduk turun syariat wuduk turun maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mengajarkan, menampakkan menjelaskan cara wuduk kepada para sahabat lalu beliau setelah selesai beruduk beliau mengatakan man ta'waddua wa na'wa wudu'i hadha barang siapa yang beruduk seperti wudukku ini artinya bahwa di dalam beruduk sudah ada ketentuan, sudah ada ketetapan yang harus dilakukan yang mesti dijaga adab-adabnya oleh setiap muslim yang beruduk artinya bahwa beruduk itu bukan dengan cara semau kita tapi sudah ada ketentuan sudah ada ketetapannya yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW berniatan Nabi SAW mengatakan man ta'waddua nahwa wudu'i hadha barang siapa yang beruduk seperti wudukku ini kemudian kata Nabi SAW ثم يقول kemudian dia mengatakan Allahum ma taqaddam min zambi'id illa ghafir Allahum ma taqaddam min zambi'id kemakar kata Nabi SAW barang siapa yang beruduk seperti wudukku ini kemudian dia mengucapkan doa ini yang diajarkan Rasulullah syaudu la ilaha ilallah wa daulah syarikala wa syaudu anna muhammadan abadu wa rasuluh Allahumma ja'alni minal tawabin ya Allah jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang bertawbad wa ja'alni minal mutathahirin dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang selalu mencucikan diri tanpa ada tambahan wa ja'alni min ibadika salihin tambahan ini tidak ada satu pun riwayat yang sahih kemudian kata Nabi SAW lalu dia salat dua rakaat salat udhuk salat tahara dengan dia lakukan dengan khusuk kecuali dia akan diampunkan dosanya yang telah berlalu pembahasan kita ikhwan dalam hadith ini Nabi SAW menegaskan menjelaskan bahwa di dalam berudu ini sudah ada ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak boleh kita langgar kita selesai maka untuk inilah Syekh disini kata beliau akan menyebutkan adab-adab yang harus dijaga diperhatikan oleh setiap muslim diantara adab yang berkaitan dengan hudhuk sebagai berikut yang pertama kata Syekh an-niyah as-salihah niat yang benar niat yang baik selalu kita jelaskan ikhwan bahwa setiap perkara yang kita lakukan dari perkara amal salat dari perkara ibadah haruslah diperhatikan niatnya harus dari dulu luruskan dulu dibetulkan dulu niatnya ingat niat disini bukan lafad bukan dilafadkan niat itu di dalam hati tidak ada satu riwayat yang sahib bahkan yang da'ib pun sampai nukilannya kepada kita sampai hari ini dan Nabi SAW bahwa beliau mengatakan nawithul wudu'a diraf'il hadithil asghari lillahi ta'ala enggak ada enggak tahu siapa yang bertanggung jawab nanti di buku-buku fikir tuntunan wudu' tuntunan amalan-amalan harian yang kita lihat berada di tengah tengah kaum muslimin banyak sekali namun sangat-sangat kita sayangkan para penyusunnya itu yang membuatnya tidak bertanggung jawab ini yang banyak kitab-kitab kita lihat di tengah-tengah kaum muslim ya namun sekali lagi tidak niat itu bukan dengan melafazkannya setiap amalan itu tidaklah benar kecuali dengan niat dan sudah kita bawakan sudah kita ulang-ulang ya hadith dari Nabi SAW beliau bersabda innama al-amal din niyat sesungguhnya setiap amal setiap ibadah bin niyah haruslah disertai diawali dengan niat maka setiap amalan itu tidaklah diterima tidaklah benar kecuali dengan diniatkan dan setiap amalan perbuatan bergantung pada niatnya untuk apa kita lakukan itu niatnya untuk apa kalau kita wuduk untuk apa wuduk begitu juga dengan amalan-amalan ibadah-ibadah yang lain maka itulah seharusnya seorang muslim melakukan wuduk dengan menghadirkan niat yang benar dan ikhlas menghadirkan jangan wuduk mulutnya memang ngomong nawaitul ludu'a liraf'il hadithil asgarillahi ta'ala tapi hatinya tidak hadir orang tidak mengerti apa yang diucapkan bagaimana dia menghadirkan sedangkan niat itu menghadirkan di hati kita bukan di mulut semata-mata dilafatkan saja tidak ada bukan niat namanya itu omongan lafad sedangkan niat itu amalul kalbi niat itu amalnya hati bukan amalnya mulut bukan amalnya ngwatatubuh kita ini tapi amalnya hati maka seorang muslim di dalam berwuduk anda dalam menghadirkan niat yang benar dan ikhlas untuk apa dia wuduk dan dia lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala syiah menjelaskan iaitu menjaga diri senantiasa suci agar ia mendapatkan fahala dari Allah itu ini kita wuduk kita menjaga kesucian diri kita dan juga mengharapkan genjaran fahala dari Allah subhanahu wa ta'ala hendaklah pula ia berniat menyiapkan diri dalam mengerjakan salat dan memperoleh fahala wuduk dari yang disebutkan dalam beberapa hadith artinya begini ketika seorang berwuduk pertama dia niatkan semata-mata dia lakukan itu untuk menjaga keberdasahan untuk mendapatkan ganjaran mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai persiapan bagi dia untuk melakukan ibadah yang lain seperti ketika dia mau sholat ketika orang mau tawaf ketika orang mau baca Quran mau zikir dan perkara-perkara yang dianjurkan yang disonahkan kita terlebih dahulu berwuduk Nabi SAW bersabda dalam hadith yang dirajakan Imam Imam Muslim dari Abu Hurairah kata Nabi SAW Iza Tawad Al-Abdu Al-Muslim Al-Mu'min Fahsala Wajah Kharaj Min Wajah Kullu Khatiyyat Nazara Ilyha Bi'ayn Hi Ma'al-Mak Au Ma'ah Khatari Kha'atari Kha'atari Al-Mak Fahsala Yadayhi Kharaj Min Yadayhi Kullu Khatiyyat Kana Bata Shat Ha Yadayhi Ma'al-Mak Au Ma'ah Khri Kha'atari Al-Mak Fa'idha Ghasala Rijil Rijilayhi Kharajat Kullu Khati'at Masat Ha Rijilah Ma'al-Mak Au Ma'ah Khri Kha'atari Al-Mak Hattah Yakhruja Nakiya Min Al-Dhunuk Ini tadi yang dijanjikan oleh Syekh Ya Akan keutamaan tersendiri dari Wuduk Ganjaran pahala yang Diperoleh dari Wuduk Nabi SAW mengatakan Apabila seorang Muslim Atau seorang mu'min Berwuduk Dan membasuh Mencuci Wajahnya Fa'gosala Wajahu Kharaja Min Wajahi Kullu Khati'atin Maka Keluarlah dari Wajahnya Dari Mukanya Dosa yang Ia lihat Dengan matanya Bersama Keluarnya Teruntuknya Air Ketika Allah Sallam Kalau orang Wuduk Niatnya sudah Benar Wuduknya Benar Maka ketika Dia membasuh Wajahnya Seorang mu'min Yang mencuci Wajahnya Dalam Berwuduk Maka Dosa-dosa Kesalahan Kesalahan Yang keluar Yang dilakukan Oleh wajahnya Seperti matanya Memandang Yang haram Telinganya Mendengar Yang haram Yang ada Di wajah Maka Kata Nabi SAW Kharajat Kharaja Min Wajahi Kulli Khati'an Nadar Ilay Bi'ini Ma'al Ma'al Ketika Atau Bersamaan Dengan Air Atau Ma'akhir Qatril Ma' Kata Nabi SAW Atau Tetesan Air Yang terakhir Kemudian Kata Nabi SAW Apabila Ia Mencuci Kedua Tangannya Maka Keluarlah Dari Keduanya Seluruh Dosa Yang telah Dilakukan Bersama Yang telah Dilakukan Oleh Kedua Tangannya Bersamaan Dengan Air Atau Tetesan Air Yang terakhir Kemudian Kata Nabi SAW Apabila Ia Mencuci Kedua Kakinya Maka Keluarlah Dari Kedua Kakinya Dosa Atau Seluruh Dosa Yang dilakukan Oleh Kedua Kakinya Keluar Bersama Air Atau Tetesan Air Yang Terakhir Hatta Hatta Kata Nabi SAW Yakhru janakiyan Minad Dhunubi Sehingga Seorang Muslim Seorang Mumin Yang Berwuduk Ketika Selesai Wuduknya Dalam Kadaan Suci Dari Maudah Dari Dosa Hatta Yakhru janakiyan Minad Dhunubi Sehingga Seorang Mumin Yang Berwuduk Dengan Niat Yang Baik Niat Yang Lurus Niat Yang Benar Kemudian Wuduk Yang Benar Maka Ketika Dia Membasu Wajahnya Membasu Tangannya Membasu Kedua Kakinya Kata Nabi Maka Ketika Air Membasu Wajah Jatuh Air Dari Wajahnya Begitu Bersamaan Juga Jatuh Dosa Kesalahan Yang Dilakukan Yang Timbul Dari Wajahnya Begitu Juga Dengan Kedua Tangannya Begitu Juga Dengan Kedua Kakinya Kata Nabi S.A. Sehingga Ketika Seorang Muslim Seorang Mumin Selesai Dari Berwuduk Dia Keluar Seperti Orang Yang Sudah Bersih Suci Keluar Dari Dosanya Ini Keutamaan Yang Sangat Besar Yang Diharapkan Yang Dienginkan Yang Dicari Oleh Seorang Muslim Seorang Mumin Di hatinya Ketika Dia Berwuduk Kemudian Kata Syih Disini Masih Ada Hadith Selain Yang Telah Disebutkan Dalam Ini Semua Hadith Tersebut Merupakan Dalam Yang Jelas Atas Keutamaan Dan Kemuliaan Wuduk Dan Masih Banyak Yang Disebutkan Khususnya Para Ulama Fukuh Ulama Fikhi Dalam Kitab Kitab Fikhi Ketika Ketika Menurunkan Menjelaskan Bab Wuduk Dari Keutamaan Keutamaan Wuduk Yang Dijelaskan Dan Beliau Sini Hanya Meringkas Hanya Menurunkan Satu Riwayat Dan Ini Sudah Cukup Memotivasi Bagi Seorang Muslim Untuk Menjaga Wuduk Kalau Kita Lihat Dari Keutamaan Wuduk Ini Saja Belum Lagi Yang Ibadah Ibadah Yang Lain Yang Berkaitan Dengan Wuduk Maka Alangkah Ruginya Orang Yang Meninggalkan Ibadah Yang Berkaitan Dengan Wuduk Atau Yang Disyaratkan Padanya Wuduk Misalkan Orang Yang Meninggalkan Salat Bukan Hanya Dia Berdosa Dari Meninggalkan Salat Bukan Hanya Luput Ganjaran Pahala Keutamaan Dari Salat Ketika Orang Tidak Salat Ya Hampir Hampir Kita Katakan Jarang Orang Wuduk Orang Yang Tidak Salat Belum Lagi Kesucian Dirinya Kesucian Seorang Mu'min Mungkin Orang Orang Yang Tarikh Salah Orang Orang Yang Malas Salat Orang Yang Malas Baca Quran Lain Wajahnya Mukanya Ya Kelih Kelihatan Yang Tidak Tidak Sinarnya Tidak Bercahaya Tapi Kalau Seorang Yang Menjaga Salatnya Secara Otomatis Setidak Tidaknya Wajib Menjaga Wuduknya Setiap Kali Dia Salat Apalagi Dia Salat Salat Sunnah Yang lainnya Seperti Duhanya Tahajudnya Witirnya Rawatibnya Dan Salat Salat Sunnah Lain Maka Sudah Jelas Ketika Dia Melakukan Semua Itu Dia Beruduk Setiap Dia Beruduk Lihat Keutamaan Yang Diperolehnya Maka Semakin Banyak Seorang Hamba Beruduk Maka Semakin Bersih Maka Semakin Suci Dirinya Dari Dosa Selain Juga Secara Fisik Secara Zahirnya Pun Anggota Tubuhnya Akan Bersih Dari Kotoran Ini Adab Yang pertama Yang harus Dijaga Yang mesti Dijaga Oleh Seorang Mumin Yaitu Anda Memperhatikan Meluruskan Niatnya Yang Benar Adab Yang kedua Itu Menjaga Wuduk Yang berkaitan Dengan Wuduk Seorang Mumin Berusaha Menjaga Wuduk Sebisa Mungkin Dalam Setiap Waktu Selama Tidak Menyusahkannya Misalnya Karena Sakit Atau Semisalnya Sebab Menjaga Wuduk Merupakan Salah Satu Tanda Keimanan Ini Tadi Yang kita Persebutkan Bagaimana Ruginya Orang Yang Tariq Salah Orang Yang Meninggalkan Salah Orang Meninggalkan Ibadah Ibadah Yang lain Yang berkaitan Dengan Wuduk Secara Otomatis Tidak 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 Dilakukan Orang Ya Perkara Perkara Yang Dianjurkan Baginya Wuduk Ibadah Ibadah Yang Dianjurkan Wuduk Kalau Dia Meninggalkan Perkara Ibadah Ibadah Tersebut Dia Hanya Berwuduk Saja Enggak Mungkin Adhan Di Masjid Di Musolat Tiba-tiba Dia Wujud Enggak Salat Mungkinkah Enggak Maka Secara Otomatis Bagi Mereka Yang Meninggalkan Ibadah Atau Perkara Perkara Yang Dianjurkan Padahanya Wuduk Maka Secara Otomatis Pun Dia Pasti Meninggalkan Wuduk Kebalikannya Orang Yang Gemar Orang Yang Kebiasaannya Menjaga Wuduk Maka Dari Wuduk Ini Pun Akan Menarik Memotivasi Menggiring Dia Untuk Berbuat Yang Lain Setelah Dia Wuduk Pasti Dia Baca Dua Wuduk Dua Setelah Wuduk Setelah Setelah Dua Wuduk Masih ada Kesempatan Bagi Dia Dia Salat Sunnah Wuduk Salat Sunnah Taharah Bahkan Ikhwan Lihat Dalam Hadith Bilal Bin Marabah Ketika Rasulullah Sallam Dimi'arajkan Kelangit Dan Dibawa oleh Jibreel Alayhi Sallatu Wasallam Nabi Kita Yang Mulia Sallallahu Sallam Kesorga Di depan Pintu Sorga Rasulullah Mendengar Langkah Ya Suara Kaki Suara Terlompah Di dalam Maka Nabi Sallam Bertanya Kepada Jibreel Suara Apa Langkah Siapa Karena Di sorga Kan Keluar Ada Orang Maka Kata Jibreel Itu Suara Terlompah Sendernya Bilal Bin Robah Maka Di pagi hari Di Malamnya Rasulullah Dimiradkan oleh Allah Rasulullah Memanggil Bilal Bin Rabah Dan Mengatakan Menanyakan Kepada Bilal Wahai Bilal Kebarkan Kepadaku Amalan Amalan Apa Yang Membuat Mengunggul Dari Para Sahabatku Yang Lainnya Sehingga Tadi Malam Aku Sudah Mendengar Suara Terlompah Suara Sendal Di Sorga Maka Kata Bilal Bin Robah Di Antaranya Apa Tidak Aku Batal Luduk Melainkan Aku Akan Berluduk Berikutnya Dan Aku Akan Salat Dua Roka'at Semampuku Apakah Hadis Yang Malam Hadis Yang Hari Atau Di Malam Hari Ternyata Inilah Yang Dipandang Oleh Bilal Bin Robah Yang Beda Dia Dari Sahabat Yang Lain Dan Ini Ditekrir Atau Diberarkan Oleh Rasulullah Sallam Bahwa Inilah Keutamaan Bilal Bin Robah Di Antaranya Adalah Menjaga Selalu Wutuk Dan Syekh Disini Menjelaskan Bahwa Seorang Muslim Menjaga Wuduk Ini Merupakan Simbol Keimanan Seseorang Jelas Karena Sangat Banyak Ikhwan Amalan Iman Ibadah Ibadah Yang Disyariatkan Dalam Islam Yang Disyaratkan Padanya Wuduk Atau Yang Disyariatkan Padanya Wuduk Kiraatul Quran Zikir Dan Lain Sebagainya Itu Disyariatkan Walaupun Berbeda Tentunya Hukumnya Seperti Kita Mau Zikir Apakah Menjadi Syarat Tidak Tapi Disyariatkan Bukan Disyaratkan Adapun Salat Adapun Tawam Nah Disyaratkan Baginya Wuduk Maka Orang Yang Selalu Menjaga Memelihara Wuduk Menyimbolkan Bahwa Orang Tersebut Adalah Orang Yang Pasti Menjaga Iman Ibadah Ibadah Yang lain Misalkan Zikir Quran Rasulullah Assalam Pernah Ketika Beruduk Tayammum Tidak Beliau Tayammum Dengan Jidar Dengan Tembok Ada Sahabat Yang Mengucapkan Salam Maka Rasulullah Salam Tidak Menjawab Salam Dari Sahabatnya Sebelum Dia Menyelesaikan Tayammum Maka Setelah Menyelesaikan Tayammum Baru Beliau Menjawab Salam Dan Mengatakan Kepada Para Sahabat Tidak 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 Ada Yang Menghalangiku Untuk Menjawab Salam Sipulan Kecuali Aku Tidak Suka Kalau Aku Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Dalam Kadaan Suci Karena Termasuk Zikir Termasuk Doa Adalah Salam Maka Rasulullah Tidak Menginginkan Kecuali Dengan Beliau Dalam Kadaan Suci Maka Orang Yang Berzikir Disyariatkan Baginya Orang Yang Banyak Berzikir Disyariatkan Baginya Untuk Beruduh Maka Orang Yang Selantiasa Menjaga Wuduhnya Tentunya Kalau Dia Punya Ilmu Kesempatan Bagi Dia Untuk Banyak Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ikhwan Dalam Islam Berzikir Itu Tidak Harus Tuduk Di Masjid Di Musallah Enggak Zikir Kita Sampil Aktifitas Bisa Berzikir Enggak Ada Yang Menghalangi Kita Lidah Kita Selalu Basah Dengan Zikr Allah Tidak Ada Yang Menghalangi Kita Aktifitas Kita Kerjaan Kita Enggak Menghalangi Kita Misalkan Seorang Yang Kerjanya Di Sawah Di Ladang Selama Bukan Kerjanya Dengan Mulut Maka Enggak Ada Yang Menghalangi Dia Beraktifitas Dengan Aktifitas Yang Berzikir Kepada Rabbinya Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sambil Sambil Nyangkul Disah Dikir Subhanallah Alhamdulillah Wa La Ilah In Allah Wallahu Akbar Dan Dikir Dikir Lainnya Istighfar Banyak Istighfar Astagfirullah Atau Sayyidul Istighfar Dan Lain Maka Orang Orang Yang Gemar Zikir Tentunya Bagi Mereka Yang Punya Pengetahuan Dalam Hal Ini Mereka Juga Disyariatkan Disyariatkan Untuk Menjaga Wududnya Sehingga Orang Yang Menjaga Senantiasa Wududnya Merupakan Simbol Merupakan Simbol Seorang Mu'min Dalam Hal Ini Rasulullah Bersabda Dalam Hadith Yang Dirayatkan Imam Ibn Umajah Imam Abad At-Tabarani Dalam Al-Kibair Dari Ubadah Bin Samid Rasulullah Assalam Ataakan Tidak Ada Hal Apat Menjaga Wudu Kecuali Seorang Yang Beriman Orang Munafik Mana Wudu Atau Yang Kita Lihat Ikhwan Dari Saudara-saudara Komuslimin Yang Hanya Mungkin Keislamannya Keagamaannya Itu pada Identitas Banyak Saudara kita Kadang Mana Hati kita Melihat Dari Komuslimin Agamanya Ya Hanya Ada Pada Identitas Saudara-saudara Bahkan Bahkan Yang Yang Paling Mengiris Hati Kita Hari Ini Dimana Di negeri Kita Ini Banyak Orang-orang Saudara-saudara Kita Yang Mengaku Muslim Berusaha 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 Menghilangkan Bahkan Yang Saya Punya Gak Ada Ikulam Agamanya Bukan Hanya Hilangkan Islaman Seorang Dari Identitas Bahkan Berusaha Mereka Menghilangkan Segala-galanya Identitas Muda Gak Keislamannya Di Masjid Pun Gak Nampak Di acara Keagamaan Majlis Ta'lim Belajar Baca Quran Dan Lain Sebagainya Gak Pernah Nampak Batang Hidung Tapi Kalau Ditanya Muslim Wah Muslim Bahkan Kalau Kita Bicara Agama Rasanya Mereka Yang Ahli Agama Allah Saya Pernah Pancing Teman-teman Bicara Tentang Masalah Kunut Subuh Masya Allah Rame Tapi ketika Solat Subuh Tidak Nampak Ngomongin Agama Bisa Rame Tapi Melaksanakan Agamanya Tidak Nampak Tidak Tidak Kelihatan Nah ini Kata Nabi Sallam Walayyuh Afidha Alal Wudhu Illa Mu'minan Hadith ini Menggambarkan Bahwa Orang Yang Sanggup Yang Bisa Menjaga Wudhu Itu adalah Orang-orang Yang Beriman Bagaimana Tidak Seorang Mu'min Muslim Setidak Tidaknya Lima Kali Dia Salat Fardhu Maka Lima Kali Itu pun Disyaratkan Bukan Disyariatkan Lagi Disyaratkan Baginya Untuk Berhudhu Tuh Bagaimana Kalau dia Dua Bagaimana Kalau dia Tahajjud Bagaimana Kalau dia Witir Bagaimana Kalau dia Kiraat Al-Quran Bagaimana Kalau dia Zikir Maka Semakin Banyak Kesempatan Semakin Banyak Waktu bagi dia Untuk Menjaga Wuduhnya Atau seorang Yang sedang Belajar Kauan Sedang Belajar Kita Mengajar Usahakan Dalam keadaan Tuhwar Dalam keadaan Suci Nabi Menjawab Salam Saja Tidak Mau Kalau Sebelum Beliau Menyelesaikan Wuduhnya Kata Nabi Sallam Ketika Dia Temu Ada yang Mengucapkan Salam Beliau Selesaikan Dulu Baru Menjawab Salam Dan Mengatakan Tidak Ada yang Menghalangiku Untuk Menjawab Salam Kalian Kecuali Karena Aku Tidak Suka Berfikir Kepada Allah Kecuali Dalam Keadaan Tahur Dalam Kedahan Suci Ini Adab Yang Kedua Dalam Bab Ini Adab Yang Ketiga Mengucapkan Basmalah Ya Asya Menjelaskan Disini Dan Jurkan Mengucapkan Basmalah Dalam Setiap Urusan Maupun Perkara Aper Pekerjaan Yang lainnya Walaupun Kata Beliau Sanat Seluruh Hadith Hadith Yang Disebutkan Dalam Bab Ini Masih Permasalah Artinya Dalam Bab Basmalah Untuk Pekerjaan Atau Setiap Urusan Memang Diperbincangkan Oleh Para Ulama Ada Pun Untuk Makan Untuk Wuduk Ya Jelas Tidak Diperselisihkan Kecuali Hanya Diperselisihkan Atau Berbeda Pendapat Tentang Hukum Ada Pun Disyariatkan Mengucapkan Basmalah Ketika Wuduk Ini Tidak Tidak Pembicaraan Disyariatkan Artinya Tidak Ada Perselisihan Diantara Ulama Kita Apakah Disyariatkan Atau Tidaknya Tapi Sepakat Yang Masalah Untuk Riwayat Yang Menjelaskan Setiap Pekerjaan Setiap Perkara Riwayat Yang Dipermasalahkan Ada pun Untuk Ketanya Dengan Wuduk Dilembab Wuduk Dijelaskan Al-Farul Mana Disyariatkan Bagi Orang Yang Berwuduk Mengucapkan Basmala Hanya Mereka Berbeda Pendapat Apakah Hukum Bismillah Ketika Wuduk Itu Wajib Atau Tidak Ini Yang Terjadi Perbedaan Pendapat Akan Tetapi Kata Beliau Hadith Tersebut Saling Menguatkan Antara Yang Satu Sama Lainnya Banyak Ahli Fikih Atau Fukha Yang Mengucipkan Ucapan Basmala Dalam Wuduk Sangat Banyak Perulama Hadith Aznati Waljumah Ulama Ulama Fikih Yang Mengatakan Bahwa Mengucapkan Bismillah Ketika Wuduk Itu Ketika Mengawali Wuduk Mengucapkan Basmala Itu Hukumnya Wajib Mereka Berhujah Mereka Beralasan Karena Tidak Pernah Ditinggalkan Ucapan Bismillah Ketika Wuduk Tidak Pernah Dari Perbuatan Rasulullah Bahwa Beliau Tidak Pernah Meninggalkan Mengucapkan Bismillah Ketika Berwuduk Dan ini Jelas Adab yang Keempat Hemat Dalam Menggunakan Air Ada Orang Kalau Berwuduk Kerannya Tidak Puas Kerubukan Mentok Yang Paling Besarnya Bahkan Nabi Sallallahu Sallam Jangankan Untuk Udu Untuk Mandi Satu Mut Cukup Bagi beliau Untuk Mandi Ini Udu Kalau Dihitung Mut Berapa Mut Buka Keran Paling Besarnya Perlu Kita Perhatikan Dari Wuduk Agar Kita Menjaga Menggunakan Menghemat Air Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Bahwa Kewajiban Kita Dalam Berwuduk Itu Adalah Meratakan Air Keseluruh Anggota Menyampaikan Air Kepada Seluruh Anggota Wuduk Ini Intinya Dari Wuduk Itu Bukan Kewajiban Kita Untuk Membersihkan Kotoran Yang Ada Di Anggota Wuduk Orang Habis Mandi Apa Mungkin Kotor Atau Orang Sudah Mandi Kemudian Dia Wuduk Kemudian Batal Wuduk Wuduk Lagi Apalagi Sudah Kotor Enggak Tapi Tapi Intinya Wajibnya Bagi Kita Di Dalam Berwuduk Itu Bagaimana Sampenya Air Ke Anggota Wuduk Kita Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Maka Kalau Dengan Sedikit Airnya Sudah Bisa Sampai Kenapa Harus Boros Kenapa Kerannya Harus Mentok Apalagi Sebahagian Masjid Tempat Wuduk Itu Memang Kencang Airnya Walaupun Sebagian Tempat Yang Saya Lalu Alhamdulillah Ada Beberapa Masjid Yang Saya Dapati Itu Sudah Distel Kerannya Kecil Mentok Pun Dibuat Gak Kan Banyak Ini Bagus Pantas Atau Patut Dicontok Untuk Pengurus Pengurus Masjid Yang Bertanggung Jawab Di Masjid Cari Kerannya Desainnya Itu Gak Bisa Dibuka Mentok Pasti Kecil Airnya Ini Bagus Ini Patut Dibudidayakan Di Masyarakat Masyarakat Wuduk Wuduk Sekali lagi Inti Dari Kita Beruduk Yang Dituntut Dari Kita Bukan Sekedar Membersihkan Dari Anggota Wuduk Kita Enggak Yang Wajib Itu Bagaimana Air Itu Sesampainya Keseluruh Anggota Wuduk Dan Bahkan Sering Kita Lihat Kita Dapati Saudara-saudara Kita Yang Boros Memakai Wuduk Enggak Nyampe Enggak Sempurna Wuduknya Zaman Zaman Edan Kalau Orang Bilang Masa Kita Sekarang Sudah Boros Maka Airnya Tapi Wuduk Tidak Sempurna Padahal Dalam Berwuduk Dalam Islam Kita Dituntut Untuk Berwuduk Dengan Menghemat Air Jangan Boros Kalau Sekarang Misalkan Ada Air Mineral Atau Kemasan Yang Gelas Kalau Kita Praktik Ada Sedotannya Bahasa Sumatera Pipet Dengan Sedotan Itu Sebagai Tempat Keluarnya Air Untuk Kita Berwuduk Itu Bahkan Menyisakan Kita Berwuduk Dan Sudah Bahasa Seluruh Amgota Wuduk Kita Dengan Air Itu Tapi Masih Sisa Artinya Kalau Kita Mau Perhatikan Untuk Menghemat Air Itu Enggak Mesti Banyaknya Tapi Bagaimana Perlaku Perbuatan Bagaimana Perhatian Kita Menyampaikan Air Keanggota Anggota Terlebih Perhatian Perhatian Yang Terlebih Perhatikan Bukan Banyaknya Sih Menjelaskan Di sini Berlebih Menggunakan Air Tidak Dibolehkan Tidak Dibenarkan Dalam Islam Bahkan Dalam Dalam Minum Artinya Ini Dalam Penggunaan Air Dalam Islam Dalam Minum Berlebihan Begitu Juga Uduk Maupun Hal-hal Lainnya Mandi Misalkan Kalau Mandi Di sungai Enak Mandi Di sungai Mungkin Ada yang Belum Pernah Mandi Di sungai Tinggal Jebur Buka Pakaian Kita Ganti Dengan Pakaian Basah Untuk Mandi Masuk Ke Sungai Mudah Aman Perendam Ya Tidak Ada Masalah Ini Yang Kita Misalkan Di Tempat Mandi Kita Di Rumah Kita Di Kamar Mandi Kita Atau Di Kamar Mandi Umum Yang Kita Menggunakan Air Masya Allah Berlebihan Sekali Masih Artinya Bukan Hanya Ini Pembahasan Yang Kita Jelaskan Bukan Hanya Saja Penggunaan Air Ini Kita Dituntut Untuk Hemat Hanya Huduk Saja Tapi Bahkan Tadi Seperti Yang Kita Jelaskan Untuk Minum Atau Untuk Perkara-perkara Yang Lain Mencuci Atau Masya Allah Mencuci Udah Udah Bersih Tapi Bilasnya Itu Berkali Kali Apa Manfaatnya Bahkan Huduk Seperti Itu Beberapa Orang Yang Pernah Saya Ajak Nasihati Dalam Hal Berhuduk Misalkan Penggunaan Air Yang Begitu Boros Kalau Setelah Saya Berbincang Dengan Mereka Ini Termasuk Salah Satu Dari Was-wasu Syaitan Bisikan Syaitan Mereka Merasa Udah Wuduk Itu Kalau Nggak Banyak Air Itu Nggak Bisa Sampai Loh Air Itu Ke Anggota Wuduk Mereka Sehingga Nggak Puas Hati Mereka Kalau Berwuduk Itu Nggak Besar Sehingga Mereka Menggunakan Air Bahkan Orang Yang Saya Ajak Beberapa Orang Yang Saya Ajak Berbincang Atau Ngobrol Dalam Hal Boros Menggunakan Air Dalam Berhuduk Itu Bahkan Pernah Saya Dapati Bahwa Orang Itu Sudah Berhuduk Berhuduk Lagi Ketika Saya Tanya Ikhwan Akhi Kenapa Kamu Lakukan Seperti Ini Apa Kata Dia Kayaknya Masih Ada Anggota Wuduk Kayak Saya Yang Belum Kena Air Imam Dalam Hal Waswasin Ikhwan Imam Ibn Qayyim Menyebutkan Riwayat Pernah Gurunya Syul Islam Ibn Taymiyah Didatangi Seorang Lalu Ditanya Ya Imam Ya Ya Syikh Saya Mandi Junabah Menyebur Ke sungai Kekali Namun Ketika Saya Keluar Dari Sungai Itu Saya Masih Merasa Was Apakah Air Itu Sudah Sampai Kepada Keseluruh Tubuh Saya Pertanyaan Orang Tersebut Kepada Syih Imam Mengatakan Pulanglah Dan Kamu Tidak Lagi Wajib Sholat Maksudnya Apa Bahwa Orang Orang Yang Termakan Waswas Syaitan Terkadang Kurang Digunakan Akalnya Kalau Orang Sudah Enggak Berakal Enggak Wajib Sholat Kan Itu Maksud Imam Atau Syih Islam Begitu Juga Kita Bagaimana Orang Itu Sudah Wuduk Bahkan Pelan Airnya Kencang Digunakannya Baru Keluar Dari Tempat Wuduk Dia Mau Wuduk Lagi Katanya Apa Masih Ragu Apakah Sudah Sampai Dan Kalau Memang Perlu Kita Berhati Hati Ketika Berhuduk Benar-benar Kita Jelas Menggunakan Airnya Bahwa Anggota Seluruh Anggota Huduk Kita Sudah Terkena Air Selamatkan Kita Maka Jangan Kita Terpengaruh Dengan Was-was Ini Orang Yang Kurang Menggunakan Akalnya Terkadang Maka Dalam Islam Kita Diperintahkan Dan Banyak Riway Dalil Khususnya Dalam Berlutuk Yang Kita Diperintahkan Untuk Menggunakan Air Itu Dengan Hemat Sederhana Biasa Jangan Berlebih Dan Kita Dilarang Dalam Islam Berlaku Atau Berbuat Israf Berlebih Dalam Segala Hal Apapun Tidak Ada Yang Dibenarkan Dalam Islam Berbuat Dengan Berlebih Lebi Karena Waktu Yang Singkat Yang Memisahkan Kita Mudah-mudahan Apa Yang Kita Sampaikan Dalam Pelajaran Hari Ini Dan Sudah Kita Sampaikan Adab Yang Keempat InsyaAllah Nanti Pada Pertemuan Pertemuan Berikutnya Kita Lanjutkan Dengan Izn Allah Subhanahu Sekalian Apa Yang Kita Sampaikan Bisa Kita Pahami Kemudian Untuk Kita Amalkan Dalam Kita Praktikan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Kita Tutup Dengan Dua Kapal Al-Majlis Subhan 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 Al-Majlis Subhan Al-Ilah Al-Ilah Al-Anta Astaghfir Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Al-Majlis 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 Terima kasih.